Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video persiapan AKM atau assessment kompetensi minimal dalam hal ini saya akan membahas tentang soal bahasa Indonesia untuk SMA semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang sedang mempersiapkan AKM bahasa Indonesia soal yang pertama kita lihat disini ada dunia perbukuan di Indonesia akhir-akhir ini kerap disoroti disini ada suatu kalimat utama dimana kalimat utama ini yang menjadi ide adalah dunia perbukuan di Indonesia dan disoroti timbul pertanyaan tentunya di dalam hati kita apa yang disoroti atau kenapa yang disoroti seperti itu kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat utama di atas adalah disini kita bisa lihat jawabannya satu A atau A dari masalah mahalnya harga buku produksi buku yang rendah sampai kurangnya minat baca masyarakat Indonesia B. di Jepang buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakatnya C. banyak yang menghambat kemajuan dunia perbukuan di Indonesia D. padahal kehadiran buku tidak dapat dipisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia kita lihat dulu disini tadi sudah saya sampaikan bahwasannya hal penting yang menjadi perhatian di dalam kalimat utama adalah dunia perbukuan dan kerap disoroti kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat utama itu jelas sekali terlihat disini jawabannya adalah B mengapa bisa B? karena di dalam B itu membahas tentang negara Jepang sementara dalam kalimat utama disini yang menjadi permasalahan adalah dunia perbukuan di Indonesia jadi kalimat yang tidak sesuai dengan kalimat utama tersebut adalah yang B selanjutnya kita akan melihat soal yang kedua kalimat yang diungkapkan dengan ragam resmi adalah tentunya kita masih ingat ragam resmi atau ragam baku itu adalah ragam yang digunakan dalam situasi formal atau resmi tentunya disini harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku bahasa yang sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia baik itu tentang penulisannya penggunaan tanda baca mungkin atau juga tentang strukturnya jadi dalam menjawab bagian ini kalian harus lebih teliti dan jeli dalam melihat beberapa pilihan kita lihat yang pertama ada teori pembentukan sungai yang pernah diorekan oleh beberapa orang ahli yang B pagi-pagi sekali kami berangkat sekolah dengan sepeda yang C penjelasan tentang transformasi saya akan terangkan besok D sudah ada satu tahun saya belum ketemu sama si Amin disini sudah terlihat jawabannya adalah B namun ada baiknya saya akan menjelaskan dimana letak kesalahan antara A, C, dan D sehingga nanti kalian kalau mendapati soal yang hampir sama bisa memahami kita lihat yang A teori pembentukan sungai pernah diurekan oleh beberapa orang ahli disini ada kesalahan yaitu pleonasme atau sesuatu yang berlebihan karena beberapa orang sudah orang ada ahli harusnya pilih salah satu beberapa orang atau beberapa ahli mengapa C juga salah penjelasan tentang transformasi saya akan terangkan besok kita ingat bahwasannya orang pertama atau kata ganti orang pertama jika digunakan dalam kalimat pasif harus berada di depan kata kerja jadi harusnya yang C itu penjelasan tentang transportasi akan saya terangkan besok selanjutnya yang D mengapa salah sudah ada satu tahun saya belum ketemu sama si Amin jadi disini kesalahannya pada kata ketemu harusnya bertemu kita lihat soal nomor tiga pandanganku berpendar tapi kaki-kaki ini masih kuat untuk segera bangkit ku kerdipkan mataku cepat berusaha menangkap wujud lawanku yang kini entah sedang apa tahu-tahu sebuah tendangan berputar ganda yang dahsyat meropek udara dan tubuhku terpelanting seperti mainan tak berdaya bahkan sebelum rasa sakit sempat merata tangannya sudah kembali mencengkeram leher membenturkanku ke tiang ring sekuat tenaga tubuhku terhempas tanpa ampun supernova episode akar karya D makna ungkapan meropek udara pada penggalan novel tersebut adalah A. memukul B. menunggu C. menjadi D. melayang jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah D. melayang kita lihat soal berikutnya soal nomor 4 sisa kejadian 3 tahun lalu boleh jadi masih terserak di mata karang boleh jadi masih berserak-serak di sudut kenangannya tapi kabar baik itu pasti akhirnya tiba membawa janji perubahan yang menyenangkan lihatlah semenyakitkan apapun kejadian itu dia terlihat tidak berubah dia masih setampan dulu moga bunda disayang Allah terlihat peribasa yang sesuai dengan isi penggalan novel tersebut adalah kita lihat disini yang A. yang dikejar tidak ada dapat yang dikandung berjejeran kalau kita artikan disini sama-sama merugi atau tidak ada untungnya atau tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan kemudian yang B. maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai jadi sesuatu atau mengharap sesuatu yang tidak bisa terdipta atau terlaksana D. seperti ayam kais pagi makan pagi kais petang makan petang jadi sesuatu yang habis saat itu juga atau mencari sesuatu untuk dinikmati saat itu juga yang D. tak lekang oleh panas tidak lapuk oleh hujan jadi sesuatu yang kekal abadi jadi jawabannya adalah D. soal berikutnya soal nomor 5 meja kecil itu unik sekali bentuknya bulat lonjong di salah satu sisinya terdapat sebuah laci yang diberi ukiran di bagian tutupnya kaki mejanya berjumlah 4 titik-titik antar kaki dihubungkan dengan anyaman rotan untuk memperkuat berdirinya meja tersebut pertanyaannya kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah disini ingat kalimat deskripsi adalah suatu kalimat yang menggambarkan jadi deskripsi itu suatu penggambaran dimana penggambaran itu bisa dilihat dari panca indera bisa dilihat bisa didengar bisa dibau atau dirasakan kita lihat pilihannya yang A fungsi kaki bagi meja untuk penahan permukaan meja kecil yang B memang banyak orang membuat kaki meja seperti kaki binatang yang C bentuknya seperti kaki kucing yang mencengkeram kukunya dan D bentuk yang sering digunakan untuk kaki meja beragam disini yang menyatakan deskripsi atau penggambaran yang paling tepat adalah C bentuknya seperti kaki kucing yang mencengkeram kukunya jadi suatu penggambaran sehingga kita bisa mendeskripsikan atau melukiskan bahwasannya bentuknya seperti kaki kucing ya penggambarannya seperti itu ya itulah soal AKM Bahasa Indonesia bagian 1 semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa nanti bisa kalian lihat AKM bagian 2 3 dan seterusnya semoga apa yang saya sampaikan disini bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal kalian untuk menghadapi AKM Bahasa Indonesia SMA Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih